gitu kan tapi ujung-ujungnya bareng ngisi loli di ambil berarti secara langsung mereka berboongan gue dibilang katanya apa katanya gue kabur ngapain gue kabur sedangkan disini aja tempat tinggal gue ya itu ngapain gue kabur ngapain lu bilang ke orang-orang kalau dulu lo jemput gua gua dulu udah datengin gue ngapain lu ngapain datang ketika gue nggak di apartemen ya jelas lah gue nggak di apartemen orang gue tadi main rumahnya Fadel bilang emang udah selalu gue main rumahnya Fadel nggak selalu tapi emang hari ini emang gua di rumah ini Fadel kenapa tiba-tiba lu dateng kok bisa pasti itu pas tiba-tiba gua pergi tiba-tiba lu dateng terus lu ini nih ya nih omongan katanya apa katanya gue kabur ngapain gua kabur tuh gua nggak ke kamar gua nih ya boleh kamar ya nggak nah mau bila ya kan guys IG nya lori apa official Laura lori timak printer masih ada harapan untuk berubah ya ya jangan putus asa ya ini terjadi sama siapa ya it can happen to anybody ya ini cerita nyata yang mungkin pasti adalah ya anak-anak di ketama kita di keluarga kita pasti ada yang kurang aja tapi levelnya nggak semaksimal ini ya kan dan tidak disorot di media ya dan tidak disupporti sama orang-orang jahat ya Coba kalian mikir ya punya rasa simpati sedikit empati sedikit buat Nikita Mirzani apa yang dilakukan Nikita Mirzani dulu-dulu atau sekarang tetep dia seorang ibu yang tersakiti oleh anaknya ya kalian tidak bisa ngejudge Nikita Mirzani sekarang ini karena apa dia orang yang tersakiti dengan anaknya dan orang-orang kayak si Issa Sega kayak Fitri Sauter kayak yang nggak usah disakiti eh nggak usah dikasiani ya maju terus loli orang-orang kayak begitu samanya satu pikiran ya jadi Fitri Sauter ucap anak durhaka sampai umur 50 tahun aja dia durhaka sama ibu kandungnya ya guys jadi tolong jangan dicontoh kayak begitu Issa Sega sampai sampai umur sekarang 40 berapa dia durhaka sama bapaknya ya kan kalau lalu bapaknya minta minta uang dimaki-maki bapaknya ya FS mana engkau nggak bela bela des diem-diem belanya jadi jangan lihat fadelnya guys fadelnya itu cuman batu loncatan aja ya kan cuman fadel disitu cuman istilahnya kalau misalnya dikali tuh teong yang lewat gitu kan ya itu apa masalahnya udah kumuh ya kan airnya udah 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 nggak jernih gitu loh cuman ada teong lewat gitu at the end of the day tetep kan permasalahannya air ini gimana air ini bisa kita minum ya kan jangan diperkeruh jangan dibuang tai jangan di itu ya kan kita harus olah kita harus filter apa yang kita ucap ya kan apa yang kita niat kita lakukan kita harus filter gitu loh ya kan kita harus udah ulang dulu kalau kita emosi gitu kan kita pikir dulu apakah kita bakal menyakiti orang lain gitu kan satu kedua apakah ini ada dampak positifnya ya kan gitu jadi gitu ya guys sebenernya ini dunia huru-hara lagi tidak baik-baik aja cuman aku sebagai sebagai pernah berantem sama Nikita Mersani ini masalah yang pribadi sebenernya guys ya tapi banyak orang yang speak up dan kita berdoa semoga ada masih ada titik apa harapan untuk Loli come back Loli come back Loli mungkin kalau misalnya kamu belum siap untuk kembali ke orang tua kamu atau ke Nikita Mersani come back to be a good person jangan jangan anjing-anjing jangan gila-gila jangan apa don kamu harus membuktikan sikap kamu yang lebih baik lagi kamu udah sekarang ngeliat ngasih liat sisi buru kamu take it slowly pelan-pelan kasih liat gitu loh walaupun kamu emosi kamu marah kamu apa show it that you are you still a good ada harapan gitu lah ya oh Fitri nggak berani bongkar NM nyatuhnya ke Loli buat bongkar ya Loli butuh ya jadi kalau misalnya kalian mikir ya oh guys kalian nggak percaya gitu si Fitri ini apa anak durhaka ini nyata guys ya apa yang kalian lihat sekarang contohnya Loli dan Nikita Mirzani ini terjadi dulu sama Fitri dan Mami Rita cuman nggak diliput sama media kan nggak diliput di Instagram kan kebayang nggak this happen 30 years ago ya 30 tahun ini terjadi dengan Fitri Sahulteru dan Mami Rita kebayang gitu loh lihat storynya si kakek kenapa kenapa liat lihat storynya si kakek kenapa Loli lu keren kan terus dia bikin story nih anak-anak orang lain Mami itu happy banget ya melihat musuh Mami itu guncang-gancing gitu ya baik itu ada Delilah Loli baik itu ada Wegem para war-war-war-war dan satu lagi Mami jujur ya Mami itu nggak mau membalas mereka itu satu persatu tapi dengan sendirinya atas perbuatan mereka ke Mami atas tuduhan fitnahan dan kezoliman yang mereka buat ke Mami mereka sudah menerima satu persatu kalau dibilang karma ya Mami kan agama Islam ya jadi tidak mengenal yang namanya karma tapi mereka sudah menerima apa yang mereka membuat hal-hal negatif yang mereka membuat dan tidak bisa kita melupakan sejarah bahwasanya Mami itu jahatnya minta ampun na'usubin zalib hamin amin cabang bayi ya nggak bercabang juga nggak apa-apa jahatnya itu fitnahan ya apa yang dan Mami sempat ditahan ya dan dikatakan Mami tidak bersalah dan sekarang perbuatannya bukan sekarang aja waktu itu dia sudah dipenjerong juga tanpa dia membuat salah juga tapi dia dipenjerong dan dibalas dari tangan orang lain lalu sekarang Mami tanpa hajar dia pun anak dia sudah menghajar dia sendiri dan itu balasan yang sangat bisa menyakiti menampak menginjak-ginjak harga dirinya sebagai seorang itu Mami nggak perlu balas yang balas dia Mami cuma hahaha jangan tantrum lho story Mami terus ada yang bilang begini eh lu tuh yang nggak punya hati gini eh emang dia punya hati sewaktu dimana Mami dikriminalisasi dia punya hati emang kalian nggak tahu Mami ini sebagai tulang punggung banyak orang yang bergantung dengan Mami online kelam ini tapi Mami mah tidak meminta balas kasihan kalian karena Mami nggak merasa Mami patut dikasih hak ya Allah Masya Allah ya kebaikan yang kita perbuat itu masih ada balasannya dikasih oleh Allah nah kejahatan yang dia perbuat sekarang dibalas bertubi-tubi berlipat-lipat ganda nggak pakai ganda gendes ya Masya Allah ya ya itulah kita tidak akan pernah jatuh walaupun orang lain mau menjatuhkan kita tidak bisa kecuali dengan perbuatan kita itu tidak akan pernah jatuh kalau tidak dengan perbuatan kita sendiri ya 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 contohnya Ing Ing Deli Assalamualaikum Hansit ya mereka itu jatuh karena apa karena pambuan pang jahat mereka sendiri terhadap orang lain dan zolim Loli udah ditangkap masa sih? satu persatu ditunjukkan gitu ya nah setiap manusia itu pasti punya masalah gitu ya Mami juga dulu nggak pernah paham ada masalah gitu ya semuanya kita akan lalui dan kita lewat lihat dari mana si Loli udah ditangkap Loli udah ditangkap Loli ya dimana? Loli dari mana? ini nggak pernah introveksi dirinya jadi sebab akibatnya ya seperti itu kami memang tidak pernah nggak usah mengontori kita nggak pakai kode liat tidak tiktok dari Oki terus aja yang bilang begini gua cepet lah anjing bukan kakak punya anak jadi lu nggak tahu gini 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 heee lu pikir gua nggak punya anak gua udah pernah melahirkan dari lubang koribori gua pernah melahirkan dari lubang kuping halal lah anjing maria tubles jadinya gua itu dokter Oki 6 menit yang lalu aduh gua tiktoknya nggak ada disini lagi ada nggak di IG mana gitu coba ya ada di Youtube nggak gua nggak punya tiktok di samsung ini eee apa loli udah ditangkep ganti kak gua nggak ada aduh nggak penting setempat ini coba tiktok ya tiktok.com ya kan gua selalu harus download-download ya kan tiktok di tiktok.com aku nggak punya tiktok di sini nggak punya tiktok coba di sini ya pas apa aplikasi dokter Oki ya kan dokter Oki Pratama anjir tuker HP yang nggak bisa lagi seru ini minggu di tiktok udah ngangkep ya saya aduh 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 aku kasih 100 ribu cus buruan give away buka lewat google mah gak bisa harus download dulu enjong akun yang kedua bu aku kirim kak cepet buru siapa cepet siapa dapet kamu screen record kasih ke aku aku kasih 100 ribu buru diter gak ada ya emak-emak lawan anak boleh ditangkep cepet kirim ke aku screen record udah kirim Gemini coba ya si Gemini di tiktok loh ayo Gemini mana Gemini 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 Girls kok gue jadi yang deg-degan ya now 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 gak ada Gemini anjir udah kak luxury life adanya juga kita lihat dulu ya ini ya oh Gemini luxury life ya kita ngomong-ngomong tapi nggak ada nggak ada nggak ada muka lolinya ya nggak ada muka lolinya ya cuma itu doang ya udah ddm ya ditutup Kak aduh kita udah aku aku off dulu ya guys ya kita tunggu kelanjutannya ya ngasih karena ini cuman sepotong ya kan video baru kak itu ya ngerti karena yang kemarin-kemarin nggak ada tadi sorelinya nggak sih itu mah kayaknya video pas malem ya ya kayaknya nggak ketangkep deh itu kayaknya video semalem nggak sih tapi kayak ada si suara si Cindy ya kan di belakang baju baju dari dokter Oki tapi kalau di nggak ada lolinya di belakang ya nggak ada ya loli nangis kemarin ada pengacaranya kemarin nggak ada ada kemarin ada pengacaranya gua lihat kemarin ada pengacaranya ini baju abangnya beda bajunya hitam kemarin yang si abangnya itu bajunya apa video pagi baju dokter Oki nya beda aku nggak lihat baju dokter Oki nya memang ada dokter Oki bajunya masih polo shirt itu itu mah yang semalem ya kan enggak ada seloli iya kayak ada suara sini ngomong dari belakang ada orang tuanya Fado juga kali ya enggak kayaknya bukan orang tuanya Fado itu kayaknya om-omnya deh ini yang baru kak itu baru enggak ya kan kita ke apa-apa yuk kita semua 600 orang ke apartemennya Loli ibu-ibu pada ibu-ibu pada kepo ya kan ayo kita 600 orang aku aku terbang dulu ya guys 20 20 jam baru nyampe ya kan kauzi ntar jeput aku tapi pintu yang ngehalangin siapa itu ya kan videonya lagi ada tiktok terlibat semuanya terlibat semuanya kayaknya enggak nih ini make sense-nya kayaknya nggak ada loli disitu ada si orang-orang itu bilang ini tempat saya ya kan itu si loli di belakang itu kucingnya loli ya kan kayaknya nggak ada si loli ini kayaknya yang yang malem itu itu nggak nggak ada lolinya ini make sense kalau misalnya ini kemarin malem kan dia paksa masukkan karena sih sini kita ngambil iPad nya sama laptopnya ini bukan video loli ditangkep kalau ada video loli tangkep pasti lolinya ada ngomong anjing lu gila lu ya kan gila lu anjing lu pasti Nikita Mirzani juga ngomong ini enggak ini enggak ada lolinya ini enggak ada lolinya jadi enggak ada yang berantem yang berantem ini si orang yang di apartemen itu si bapak-bapak itu dia bilang ini apartemen saya punya anak saya dia bilang gitu kan tapi orang-orang itu bilang Nggak ini log punya loli apa itu ada kucingnya segala macem Ya kan enggak ini nggak ada nggak ada nggak ada enggak ada anjing jangan video baru itu enggak ini make sense kalau video baru pasti ada lolinya dan Nikita sama itu pasti udah udah speak up guys Si Mail aja gak speak up loh Anjing Coba ya di tiktok Itu cuman sekilas doang Cuman 22 detik Si anjing nih Dokter Oki kedua ya kan Dokter Oki Dua Dokter Oki Pratama Kedua Ya lanjutan Ya lanjutan ini yang semalam bukan pagi-pagi ini Nah yang aku tunggu yang pagi ini Datang sesuai prosedur dengan pihak kepolisian dan pelindungan anak Menyertakan video sebagai barang bukti Sehingga tidak ada hal yang bisa manipulif Nantinya mau indikasi diduga Dua atau iya ini datang sesuai prosedur Ini malah kemen malam Dari capnya Dari capnya Dari capnya Dari capnya Datang sesuai prosedur Dari capnya Bagi-bagi sama Yang ini Dari capnya Yang ini malah bukan pagi Tapi gak patah Terima kasih Dari capnya Dari capnya Dari capnya Dan selama yang diposisi Dari capnya Dari capnya Dari capnya Dari capnya Dari capnya Dan datang-datang Dan datang masalah dibelinya makan dulu kita udah sampain ke apartemennya gak mungkin say itu ada ibunya lu gak tau ibunya gimana kalau ada si lo li di apartemen itu ngehabis kan tuh itu apa mukanya dibelarkan si bapak-bapak itu sama dokter Oki siapa ratus seribu tadi siapa? udah aku DM tadi kalau ini kan belakang ada wartawan gak kamera ini kan ada wartawan dibawah kali ya guys yang dapat seratus ribu tadi siapa namanya? si Gemini si Gemini karena kan dia yang gercep komentar-komentarnya bismillah saya dan Nikita Mirzani akan melakukan yang terbaik lain bismillah bismillah saya dan Nikita Mirzani akan melakukan yang terbaik ya kita berdoa juga yang terbaik sih dok tapi gak begini caranya barbar juga sih sebenernya ya kan saya ngamal ngapan udah rumah orang sakit tuh anak kamu di lantai 3 katanya di IG kata si Mail kan Kak udah ada update di dokter Oki enggak itu yang kemarin malam kaya Yoko berkat aku berkat kamu aku rajin masak walaupun tinggal di luar jangan jadi anak lurah kaya deh enggak video lama video lama itu sayang jadi itu video malam karena kan si Nikita Mirzani masuk ngambil iPad dan laptopnya untuk jadi barang bukti disini kita sampai bilang ini gua mau mau bongkar ya isinya segala macem terus abangnya bilang jangan mending lu kasih aja barang buktinya ke polisi biar mereka yang yang ngebuka sendiri kalau misalnya sini kita yang ngebuka jadinya illegal access tiga jam tiga jam lalu pada otw mungkin ya tapi harusnya loli live ya kalau misalnya loli digrebek harusnya loli live uh yang nonton mana 1 juta orang ya seorang bencong gua aja yang nonton 600 orang apalagi kalau loli live ha digrebek nih misalnya cok 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 gitu ya live langsung ke loli kita gak ngajarin ya guys biasa ngeru jangan jadak jangan deh say loli jangan live ya kamu suka yang banyak banyak sholat ya sekitar nanti kalau misalnya jadi apa misalnya periode lagi kamu berserah aja ngasih aja uangnya ke orang yang lebih membutuh kak terima kasih tadi ada ada berapa siapa namanya Fania Fania ya Fania tuh kamu dapet tuh bangun il kayaknya mereka udah melakukan sesuatu sih guys karena si loli diem si dokter oki diem baru gak update itu ya kan ini kita marzani diem my dream kayaknya mereka udah sesuatu deh ya kayaknya mereka udah antara udah datang lagi ke tempat si loli ya kan karena kan tadi si loli tunggu ya aku bakal update gak ada update selanjutnya bisa sedikit tantrum iya biarlah dia tantrum kalian bisa melihat aja ini gak ada hubungannya sama dia ya kan status status dokter oki coba ya status di instagram status di instagram status di instagram terserah iya terserah 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 anjing anjing yang bikin yang bikin si loli ini lagi-lagi lainnya karya dokter oki mana dokter oki statusnya dokter oki siapa apa 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 gak ada dok statusnya dokter oki orang bening sekelini bis grand grand opening dokter oki bening sekelini kota cilegon gak ada gak ada hubungannya sama loli gak ada sayang gak ada sayang di tiktok aduh emang di tiktok ada story ya guys guys di tiktok gimana cara yang kedua yang pertama yang kedua gak ada itunya coba gue follow dulu ya tiktok emang tiktok ada story ya harus follow dulu gak sih susah kali udah berdamai ini si gak mau ninggalin udah udah ada ada semuanya kakak nm on the way story kakaknya nm ci udah on the way storynya oh siapa namanya erwin ya coba sih apa mail dulu dari mail baru kesini erwin bukan namanya kemarin kayaknya udah di text sama si itu deh aduh main ig aja gak gak usah tiktok 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 kue bingung jadinya mail mail erwin ya kan gak ada erwin kak jm cek dm ku kak coba si ismi ya aduh ini dunia dunia ini lagi kacau ya kan jadimu lentik banget sih heeh gak ada hubungannya apa ini mah cuman dm dm-an si itu doang ini mah cuman apa ismi gak ada di reelsnya reelsnya siapa dokter oki udahlah ya guys aku itu dulu lah ya heboh kali kalian udah lupa kalian kalian cari dulu info info nanti kirim ke aku em udah dulu lah bingung aku tiktok sana sini sini pokoknya intinya gini ya guys apa yang dilakukan loli itu salah ya kan jangan ditiru ya jadi kita doakan aja yang terbaik em heheheheh lagi meledak em itu baru di tiktoknya em ada lagi hmm awas ya aku bohong ya hmm ini kita mitzano saya mau tujuan yang lalu ini saya mau saya kebangun pagi pagi karena saya lupa matiin ring-ringing di hape saya heboh sekali kalau mau diperlakukan seperti orang orang menganggap saya musuhnya oke saya olah dengin sekarang ingat ya sampai hasil visum terbukti bukan hanya laki-laki biadab itu yang masuk penjahat tapi saya pastikan kamu Laura pun akan masuk bila sosial media adalah wadah untuk kamu bicara tentang kebohongan dan lain-lain makanya dari sosial media ini juga saya pastikan kamu akan menyesal dengan apa yang kamu lakukan lebih baik saya dibilang ibu yang kejam daripada saya tidak mendidik satu anak yang sakit seperti kamu gitu doang itu belum pada so iya kalian heboh kali